bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya disini saya akan menjelaskan terkait dengan google slide ya manfaat dari google slide seperti itu sebelumnya kita membuka google slide seperti ini bagaimana caranya teman teman bisa kalau sudah login dengan akun belajar id ya teman teman disini ada titik 9 ya teman teman bisa klik kemudian kita masuk ke slide nah nanti akan loading nanti tampilannya akan seperti ini ya kemudian teman teman nanti bisa klik disini yaitu mulai presentasi baru kosong ya yang kosong kita klik kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini nah di samping kanan teman teman sudah disediakan tema ya kalau bisa kita pilih ya disesuaikan dengan sesuai kebutuhan ya misalkan seperti ini atau ya disesuaikan silahkan saya pilih saya pilih yang kosong saja nah kemudian disini bisa di close nah disini teman teman untuk membuat slide baru kita ganti dulu ya mas judulnya saya ketikan uji coba nah teman teman disini tidak perlu menyimpan karena otomatis tersimpan dalam google drive nah disini nah disini itu kalau ada awan centang kecil ini artinya sudah tersimpan di google drive seperti itu teman teman disini ada beberapa menu ya disini ada file nah file ini nanti kalau ini dibagikan ya dibagikan ini ditambahkan ke teman kita ke orang kita nah misalkan saya tambahkan disini teman saya nah ini gianto ini saya klik nah disini saya pilih editor atau lihat saja kalau lihat saja dia tidak bisa mengedit nah disini misalkan saya batalkan dulu saya isi misalkan disini saya tuliskan nah seperti ini nah ini kalau saya bagi nah disini isi tersimpan card drive ini otomatis kemudian kalau ini saya bagikan teman teman ya bisa lewat dari sini atau lewat dari sini nah kalau ingin nah ini saya perlihatkan ya nah ini kalau ini saya tambahkan kalau ini dia pengakses lihat saja ya ini saya kirim nah seperti ini nanti saya akan pindah ke akun gianto nah disini saya sudah masuk sebagai akun gianto ya disini nah disini di email saya ya karena tadi sudah ditambahkan ya dibagikan sebagai lihat saja nah disini saya klik ya email dari Rizkimu sampai ini nah disini ya telah mengundang anda untuk melihat presentasi berikut nah misalnya ini saya buka ya saya buka nah disini saya ya hanya bisa melihat saja ya harusnya tidak bisa mengedit karena dibagikannya lihat saja nah ini masih loading oh ini karena saya nah ini saya harusnya masuknya ke gianto ini karena saya menggunakan satu laptop ya nah ini saya sebagai gianto nah disini ya nah disini saya sebagai gianto ini nah kalau saya sebagai gianto ini saya hanya bisa melihat saja tidak bisa mengedit kemudian eh kalau eh rekan saya eh atau bagaimana ya misalkan ada contoh rpp ya itu eh di sesuaikan misalkan ya seperti kemarin yang teman-teman yang eh belum mendapatkan lampiran nah ini saya kirimkan nah ini di file ini di klik kemudian di buat salinan nah ini saya klik yang seluruh presentasi atau yang dipilih nah ini yang seluruh presentasi saja kemudian dinamai apa misalkan saya namai nama saya misalkan Andi gitu ya terus disimpan dimana nah ini bisa diatur di draft saya kemudian di folder mana ya misalkan disini folder misalkan saya tambahkan saya tambahkan saja uji coba nah ini saya tambahkan ini sebagai contoh kemudian saya pilih nah ini kemudian di oke saja nah nanti otomatis akan membuat baru salinan ya sama persis nah ini teman-teman tinggal edit saja disini ya tinggal ngedit misalkan disini Andi gitu nah disini bisa teman-teman silahkan di edit disesuaikan dengan kebutuhan kemudian disini juga misalkan ya ini cara untuk menyalin dan menyesuaikan jika ada teman kita yang mengirimkan lihat saja seperti itu kita kok nggak bisa mengedit nah ini contoh caranya seperti itu kemudian saya kembali lagi ke akun rezeki mesampah oh iya teman-teman disini ya selain membuka dengan email karena sudah ditambahkan sebagai untuk melihat saja di google drive ini seharusnya ada teman-teman dibagikan kepada saya coba kita klik ini masih akun Gianto ya kita dibagikan kepada saya seharusnya ada disini nah ini ya teman-teman nah ini uji coba ini dibagikan kepada saya nah ini coba kita klik nah ini uji coba ini nah ini bisa dibuka teman-teman ya ya ini sama juga kita melihat saja karena tadi melihat saja seperti itu jadi ada bisa dibuka dari email ya dan dibuka dari drive di bagian menu bagikan kepada saya nah ini saya sudah kembali ke akun rezeki mesampah ya disini nah disini menunya ada banyak teman-teman ada edit ya disini file-nya tadi ada download juga mau di download sebagai ppt atau pdf atau gambar ya bisa ya kemudian ada sediakan saat offline kalau kita klik ya ini kalau ini offline ya ini kalau dimatikan internetnya nanti harusnya bisa ya kemudian history versi nah ini apabila menginginkan versi yang lampau ya bisa di klik lihat history versi seperti itu nah ini ada ya teman-teman kalau di klik ya nanti akan kosongan seperti ini ya kemudian kita kembali saja history versi ya bisa digunakan kemudian dipindahkan pindahkan ini ke folder mana seperti itu ya ini bisa teman-teman nah dipindahkan ke mana folder yang diinginkan ya kemudian ya bahasa bisa dirubah kemudian dicetak juga kemudian dibunuh edit ya seperti biasa ada tempel ya cari ganti kemudian tampilan disini ya membuat tema ya berbesar berkecil dan seterusnya sisipkan ada gambar ya disini bisa langsung dari internet ya disampingnya disini bisa langsung bisa ya misalkan disini bola nah ini langsung bisa di klik kemudian disisipkan ya jadi tidak perlu mencari lagi di internet di copy paste seperti itu atau di insert ini langsung dari internet kemudian ada kotak teks audio video bentuk tabel diagram word dan seterusnya ya teman-teman disini ada fitur komentar yaitu apabila misalkan teman-teman sedang mengajar nah ingin peserta didiknya berkomentar seperti itu nah ini di klik saja nah ini di add-nya ke peserta didik misalkan disini add siapa add misalkan disini add ganto apa komentar anda tentang materi ini misalkan ini saya posting komentar nah kemudian disini access file ganto ini berkomentar atau mengedit komentar saja kemudian aktifkan berbagi link siapa saja di akun belajar yang memiliki tidak ini saya mau berkomentar ke siswa ini misalkan saya klik komentar ya coba saya pindah ke akun ganto oh iya teman-teman disini jangan lupa untuk ditugaskan ya agar si ganto ini dapat berkomentar kita klik tugaskan kemudian saya pindah ke akun ganto nah disini saya sebagai ganto ya disini nah ini saya dapat berkomentar misalkan disini apa komentar anda datang materi ini misalkan sangat menarik jadi ada interaksi antara peserta didik dengan bapak ibu guru nah disini misalkan saya add riski ya karena tadian yang mengirimkan ini ya nah ini saya klik kemudian tugaskan kembali ya ini dibalas saja ya dibalas nah ini saya pindah ke akun riski mesampah nah ini ganto sudah berkomentar ya ini sangat menarik nah sebetulnya fitur dari google slide ya karena peserta didik dengan bapak ibu guru bisa berinteraksi melalui komentar ya melalui fitur komentar kemudian disini untuk format ya ini seperti mungkin hampir mirip dengan yang ppt ya yang powerpoint kemudian ada slide baru duplikan slide lewati ubah background tata letak transisi dan seterusnya ya atur kemudian ada alat juga ada addon dan bantuan nah teman-teman ya disini saya akan melanjutkan nah disini teman-teman yang tak kalah penting ya disini ada saya presentasikan disini kita ada dua ya ada tampilan presenter dan presentasikan dari awal saya pilih dengan tampilan presenter teman-teman nah ini kalau saya eh presentasi nanti tampilannya akan seperti ini siswa juga tampilannya seperti ini tapi disini di bagian guru ada ini teman-teman ada yang namanya ada yang namanya alat audience nah disini saya klik disini ya kemudian cukup klik untuk mempresentasikan menjawab semua pertanyaan dengan tepat jadi ada dua arah ya jadi tidak hanya guru untuk presentasi tapi siswa juga dapat mengajukan pertanyaan seperti itu dan guru dapat menjawab jadi dua arah nah disini klik sesibari saja nah disini nanti akan tampil seperti ini nah anak-anak nanti akan mengklik ini slide app seperti itu ajukan pertanyaan misalkan si anak itu eh ya ini kalau saya salin ya saya menggunakan ini misalkan punya gianto ini saya klik saya pastikan disini saya enter nah saya mengajukan pertanyaan lewat sini langsung nah disini teman-teman nah disini apa apa yang dimaksud dengan sepak bola misalkan nah ini pertanyaan dari siswa ya ini pertanyaan dari siswa nah ini siswa dapat sebagai namanya atau anonim kalau anonim nanti tidak diketahui ya namanya seperti itu misalkan malu-malu ya dicentang saja kemudian di kirim nah ini peserta yang eh mengajukan pertanyaan kemudian saya kembali sebagai guru nah disini ya ini tadi mana tampilannya teman-teman nah disini tampilan sebagai guru teman-teman ya misalkan kalau ininya hilang ya ini ini hilang ya ininya hilang nah ini coba saya besarkan lagi nah disini teman-teman ada menu opsi kemudian buka catatan pembicara nah nanti akan seperti ini ya di alat audience tadi nah disini saya sebagai guru ini bisa presentasikan disini ya bisa presentasikan klik nah nanti disini akan anu apa muncul ya apa yang dimaksud dengan sepak bulat atau pertanyaan dari siswa tadi teman-teman jadi presentasinya menjadi dua arah ada kita menyampaikan materi dan siswa dapat bertanya seperti itu nah disini kemudian mau disembunyikan ya nanti akan masuk ke presentasinya yang awal ya atau disini alat audience tidak aktif nah kalau tidak aktif akan full screen seperti ini full layarnya kalau diaktifkan silahkan anak-anak mengajukan pertanyaan lewat sini nah itu kan fitur yang enak sekali ya teman-teman ya itu sangat memudahkan dan menjadi kelas menjadi hidup jadi tidak hanya satu arah tetapi menjadi dua arah yang sangat berinteraksi dengan peserta didik seperti itu itu teman-teman fitur dari google slide ya mungkin bisa diaplikasikan di pembelajaran ya meskipun sudah tetap muka sebaiknya juga menggunakan dimanfaatkan ya agar siswa ya terutama yang kelas atas yang mana akan meninjak ke SMP ya mungkin kelas 456 mungkin bisa dibiasakan ya terutama yang sudah memiliki akun belajar ID terutamanya kelas 6 ya mungkin itu saja pemanfaatan untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati